Halo guys, David disini, dan ini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra. Keliatan mirip ya, kayak S22 Ultra tahun lalu. Susunan kameranya sama, ukuran layarnya sama, dimensi bodi sama, tombol-tombol sama, nggak dapet charger juga, nggak dapet casing juga. Pas nyobain HP ini buat pertama kali, di acara launching kemaren, dalam hati saya udah mikir nih, waduh, kayaknya nggak banyak yang bisa dibahas dari nih HP ini. Apa gua kok pas script review kemaren aja? Tapi kenyataannya berbeda, saudara-saudara. Nah, anda bisa liat durasi dari video ini, yang saya belum tau seberapa lama. Tapi saya punya banyak banget, yang pengen diomongin dari S23 Ultra. HP ini nggak sesimpel, mirip kayak S22 Ultra, Samsung lagi nyantai, mentang-mentang banyak yang bilang S22 Ultra itu the best, terus udah, closing. Nggak gitu. Ternyata banyak banget bagian yang beda dari nih HP. Termasuk dari desainnya yang keliatan mirip ya, ini soal detail. Detail... Detail! Misalnya, kamera dari S23 Ultra dikelilingin ring yang lebih tebel. Tujuannya mungkin biar ada kilauan keren gitu ya, kalau kena cahaya. Atau, ini teori konspirasi versi saya sih. Lensanya dikasih ring, biar jarak antar kamera jadi lebih jauh, lebih panjang ke bawah. Biar casing S22 Ultra nggak bisa dipake di S23 Ultra. Cuma nggak cocok di kameranya ini aja, padahal sisanya udah pas. Suzone mode on nih. Kalau positive thinking mode on... Dari awal jarak kameranya mungkin memang harus dijauhin ya, soalnya di dalemnya ada sensor model baru, ada sistem OIS yang lebih canggih. Jadi dia butuh ruang yang lebih lebar. Daripada keliatan renggang, mending dikasih ring biar cantik. Ya faktanya gimana, entahlah. Saya lagi seneng overthinking aja sama HP. Udah jadi hobi sih, sampe jadi kerjaan kayak sekarang. Yang pasti, saya seneng model bling-bling kayak gini. Kayak lebih keren lah. Terus bedanya lagi, posisi mikrofon di atas sudah digeser. Sepilih banget. Di bawah ada tambahan ekstra satu mikrofon. Awalnya saya mikir kayak gitu sih, kayak wuuuh lumayan ya ada lubang tambahan. Kayaknya mikrofonnya nambah nih. Tapi ternyata mikrofon S23 Ultra tetap dua aja. Yang satu itu, yang di bawah itu, kayaknya cuma hiasan aja biar dia keliatan beda atau biar keliatan simetris. Biar ada lubang-lubangnya itu kayak kanan-kiri seimbang. Atau buat speaker harusnya nggak segitunya. Tapi yang pasti, mikrofon S23 Ultra dua aja. Bukan tiga. Masih soal desain. Sekarang bentuk frame kanan-kiri S23 Ultra juga udah dibikin lebih rata. Kedengeran sepele lagi, tapi kalau anda udah pernah megang S22 Ultra, pasti bakal ngerasain kalau S23 Ultra ini lebih enak pegangnya. Lebih mantep. Nggak selicin edisi kemaren. Kalau S22 Ultra ini, saya wajib kasih casing biar gripnya itu lebih dapet. Soalnya bulet-bulet gini, kerasa lebih licin. Tapi kalau di S23 Ultra, nggak wajib sih. Cuma... ya... faedah casing kan bukan cuma soal grip. Dia bisa buat jaga-jaga kalau kepentok, atau jatuh, atau lecet. Walaupun Samsung udah banyak pamerin bahan solid frame mereka, yang kebuat dari armor aluminium, terus kaca Gorilla Glass 2, eh Victus 2, tapi tetep aja geli kan? Pas ngeliat saya gesek-gesekin kayak gini, belum ada HP yang anti lecet dan anti pecahsi. Jadi kemungkinan pada masih pengen pakein casing lah. Atau ya pake casing buat sekedar gaya, bisa ganti-ganti suasana, valid juga. Toko langganan saya tuh, Unique Store. Punya banyak macem pilihan casing yang bagus-bagus dari segala macem merek juga. Ada Spigen Ultra Hybrid, yang dari dulu jadi andelan mereka. Katanya sih, HPnya belum dijual, orang udah pada beli buat siap-siap. Terus ada casing Optic Armor, yang sistemnya sesuai namanya, armorin optik, melindungi optik, dia bisa nutup lensa kameranya. Buat yang takut kamera HPnya kenapa-kenapa? Ada juga yang favorit saya, ini Ringkei Fusion X. Klasik juga nih. Kasih kesan yang lebih garang sama protektif. Masih banyak lah modelnya, bisa cek sendiri di Toko Unique Store, atau Spigen Official, atau Ugreen Jakarta Barat Official, buat liat charger Ugreen yang nggak kalah bagus. Soalnya yaa, S23 Ultra kan nggak dikasih charger. Malah kotak HPnya lebih tipis daripada kotak chargernya. Ya, kalau anda minat, linknya udah saya taruh di bawah. Nanti pas mau check out, jangan lupa pake kode UNIQUE GADJETIN, biar bisa dapetin diskon tambahan. Thank you Uniques yang udah sponsorin video ini. Jadi soal desain S23 Ultra ini, ada bedanya. Walaupun kesannya emang mirip banget sama S22 Ultra. Saya pribadi nggak masalah sih. Soalnya baru aja, tahun lalu, S series itu baru kelar di permak abis. Konsepnya digabung sama Note series. Bentuknya di renoff total. Jadi dia sekarang punya sudut yang tajem-tajem, kalau S dulu kan melengkung-melengkung. Dan tentu aja sekarang punya S Pen ala seri Note. Jadi semuanya udah digabung, fitur killer dibawa ke S series. Nggak ada brand lain yang bisa nyaingin lah soal ini, upgrade yang bener-bener loncat. Jadi ya nggak masalah kalau tahun ini, gayanya berubah dikit aja. Istirahat bentar lah, nanti kalau misalnya kita suruh berubah mulu, desainernya stress, pengen healing, mending kerja di Apple. Udah berapa tahun kan, mereka modelnya gitu-gitu aja kameranya. Dari iPhone 11 Pro, 12, 13, 14, sama aja. Cuma beda ukuran. Utak-atik dikit, kasih frame rata ala iPhone jadul, terus 2 tahun kemudian kasih Dynamic Island, nggak ada yang protes. Malah jadi viral sedunia. Gua udah ngomong berapa lama? 5 menit lah lah ya. 5 menit ya. Ya main lah buat desain yang keliatannya sama aja. Kuncinya adalah overthinking. Pantesan gosip itu bisa berjam-jam ya. Ngomongin segala macem skenario yang dibikin sendiri. Tapi kalau ngomongin layar S23 Ultra sih nggak bakal lama ya. Layarnya gitu-gitu aja, kayak ngeliatin Thailand di piala AFF lah. Juara lagi, juara lagi. Itu bukan berita lah, headline pun nggak kali ya. Orang Thailand pun udah bosan kali dengernya. Layar S23 Ultra ini jempolan, ukuran 6.8 inci, panel dynamic AMOLED 2X, brightness maksimal 1750 nits, refresh rate 120Hz, yang bisa naik turun sampe 1Hz, kaca Gorilla Glass Victus 2, resolusi 1440p. Mirip kayak S22 Ultra, yang statusnya the best lah buat layar yang ada di pasaran. Silahkan buktiin pake mata sendiri, ini lagu lama lah. Mending saya ngomongin upgrade yang paling berasa aja, dari S23 Ultra. Karena akhirnya... Akhirnya... Akhirnya flagship Samsung pake chipset yang kelasnya itu the best, dan performanya maksimal. Selama ini mesin flagship Samsung itu... nggak pernah optimal. Chipsetnya emang kelas flagship, tapi jenisnya Exynos, yang nggak pernah lebih oke dari Snapdragon. Eh sekalinya dapet Snapdragon, dapetnya Snapdragon Zong yang cepet panas. Kali ini untungnya Snapdragon 8 Gen 2 nggak macem-macem ya, malahan Samsung yang macem-macemin. Di S23 Ultra ini, dia pake Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang punya clock speed 5% lebih tinggi buat CPU sama GPU-nya. Tapi pas saya benchmark, skornya mirip-mirip kayak Snapdragon 8 Gen 2 yang lain. 5%-nya belum keliatan. Terus pas main Genshin, frame rate-nya juga nggak bisa maksimal terus. Rata-rata 52 fps di setting highest. Awalnya bisa 60 terus sih, tapi lama-lama ada turunnya dikit. Buat saya performa kayak gini, udah masuk lulus lah. Emang performa 4 Galaxy-nya itu nggak berasa. Cuma yang penting udah bisa ngimbangin saingan HP lain lah. Dan jauh lebih oke daripada flagship Samsung yang udah-udah. Waktunya dikasih tantangan baru nih. Sekarang kita mendingan lanjut ke boss yang katanya lebih gila lagi ya, yang banyak di request di komen nih. Car X3. Game mobil open world yang grafiknya emang sedap. S23 Ultra ya masih nyantai sih bisa dapetin frame rate maksimal di game ini. Cuma saya nggak bisa bilang itu kayak wah... Fix luar biasa, fix diktaklukin, karena settingan game mobilnya itu masih mentok 30 aja. Soalnya dia masih baru, katanya dari 2 tahun lalu ketunda sampe sekarang. Jadi developernya pelan-pelan gitu ya. Entah berapa lama lagi, baru bisa 60 EVS, ya... Kita liat aja, entah nih HP bisa dapet frame rate mentok juga atau nggak nanti. Itu belum pasti. Tapi minimal buat main lancar udah pasti aman. Salah satu kemewahan HP mahal lah. Mau ada game baru yang kayak gimana pun, dia pasti siap. RAM juga udah 12GB, dijijilin aplikasi sebanyak apa juga siap. Kalau nggak bisa, ya gampang tinggal selain developer gamenya. Masa HP semal ini nggak bisa jalanin kan? Ya kacau. Weh, ngomong-ngomong soal dipake jangka panjang. Samsung ada komit kalau mereka bakal ngasih update software major sampe 4 tahun ke depan. Artinya, dia bakal dapetin Android 17. Semoga bisa lebih lama lagi, tapi minimal 4 tahun itu ditepatin dulu. Next, baterai HP ini juga berasa dapetin upgrade ya. Dia nggak punya teknologi baru yang bagaimana. Nah, kapasitasnya juga tetep sama di 5000 mAh, tapi karena chipnya tadi, yang Snapdragon 8 Gen 2, yang udah lebih efisien, rasanya baterai ini HP jadi lebih hemat aja. Dulu pas saya pake S22 Ultra buat HP harian sekitar 6 bulanan, biasanya nyisa 20-11an persen lah setelah seharian pake. Kalau S23 Ultra, buat yang baru ini, seharian saya pakenya masih bisa nyala 30% lebih. Cakep sih, S23 Ultra makin lama dipake, rasanya tambah ngehargain upgrade yang didapet nih HP. Tambah kenal, tambah sayang lah. Entah karena awalnya saya nggak nger banyak atau apa, Samsung nggak banyak pamerin yang kayaknya penting yang nggak heboh, tapi penting. Dan harus dipake baru nyadar. Ya marketing gitu ya. Yang mereka pamerin malah kamera 200MP-nya terus, selalu kamera 200MP. Iklannya lebay, zoom, sampe ke bulan, sampe keliatan satelitnya, eh robotnya. Padahal kamera zoomnya sama aja kayak S22 Ultra, ada 3x, ada 10x. Kualitasnya sama bagus, bakal sering kepake buat foto detail yang jauh. Ini salah satu yang the best, level kamera flagship. Tapi apakah S23 Ultra ini sespesial iklannya? Nggak. Ini kalau kita bandingin samping-sampingan, zoom 10x, 30x, 100x, sama yang kemarin, bedanya nggak jauh. Kesimpulannya ya iklannya lebay lah, walaupun susah dilupain ya. Memang bekas PHP-nya lumayan dalem. Mungkin mereka pengen tonjolin kamera yang resolusinya 200MP. Yang saya akuin detailnya emang berasa, tapi sekali lagi, buat semua kamera yang resolusi tinggi kayak gini, modenya mungkin cuma dipake 1% pemakaian aja. Karena filenya gede banget dan jarang banget kita butuh gitu kan. Kalau pengen liat jauh, lebih tajem di area spesifik, saya bakal lebih ngandelin kamera yang 10x atau 3x. 200MP ya bisa, cuma ya it's oke lah. Ya untungnya sensor 200MP-nya diklaim nggak cuma buat ngambil foto HRS ya, tapi buat ngedukung sistem tetrakuadrat binning, yang bisa ngegabungin data dari 16px jadi 1px. Ini konsep yang seru, yang diklaim bisa ngebikin foto malam jadi lebih cakep. Hasilnya emang beneran cakep sih, mau foto di dalam mobil yang super gelap, atau foto di pinggir jalan malem-malem di bawah pohon yang lightingnya ancur, foto suasana jalan, foto dalam ruangan yang remang, semuanya keliatan jempolan. Entah ini beneran gara-gara sistem tetrakuadrat piksel tadi, atau prosesing softwarenya yang hebat, atau sistem OISnya yang super stabil, jadi cahaya bisa masuk lebih banyak, atau gabungan ketiganya yang pasti kamera Samsung S23 Ultra ini bagus. Mau di foto di kondisi kayak gimana pun, pake lensa apapun, semuanya gokil sih di atas standar gitu lah. . . . . Buat video pun serem. Video OISnya udah 2 kali lebih lebar, toleransi goyangannya dari 1,5 derajat jadi 3 derajat, jadi video bisa lebih stabil lagi. Ini saya ngambil videonya sambil lari-lari, belum ada action mode pun lumayan stabil loh. Yang sampe sekarang saya belum ketemu mau dipakenya dimana, mungkin di atas sepeda loncat-loncat kali. Atau ngejer orang yang sprint banget. Terus buat rekam video 8K 30fps, keliatannya juga udah mulus. Plus tentu aja tajam abis ya, nggak kayak 8K di awal-awal yang resolusinya memang 8K tapi agak patah. Kalau buat kamera depan tadi yang di dalam ruangan udah dilihat, sekarang di luar ruangan. Ini buat saya salah satu yang keren banget dari S23 Ultra, yang nggak banyak di ngomongin Samsung sih, cuma sekali lewat doang. Mereka kebanyakan ngomong jump, zoom, jump, zoom. Padahal video HDRnya mantep banget. Ini saya tembakin ke matahari di situ. Tapi muka saya masih bisa keliatan jelas, pohon di belakang bagus banget. Ini salah satu itu sih, lumayan fitur yang killer di teknologinya buat saya. Buat vlogging ini keren banget. Hmm kesimpulannya Samsung S23 Ultra, HP yang berasa the best di S22 Ultra, tahun lalu kami puji banget, ternyata masih bisa didorong maju lagi. Jadi lebih bagus lagi lewat S23 Ultra. Walaupun emang bagusnya itu nggak berasa seru gimana ya, mesinnya dibikin lebih kenceng, udah seharusnya sebagai HP flagship baru, baterai sedikit lebih awet, kamera sedikit lebih bagus, bodi sedikit lebih kuat, nggak ada yang wah banget, nggak terlalu bisa dipamerin gimana. Palingan buat zoom 100x foto bulan, tapi itu juga ada di S22 Ultra. Tapi saya sebagai orang yang demen sama gadget, ngikutin dunia gadget terus, tetap seneng sama upgrade yang boring boring gini, ibarat liat MotoGP kali ya, ada rekor fast seslap baru. Wuh itu mungkin cuma lebih cepet 0,1 detik, tapi hebat aja, yang duen dunia balapan pasti ngerti seberapa kerennya lebih kenceng 0,1 detik. Lebih hebat dari the best lho. S23 Ultra juga gitu, keliatannya ya upgrade-upgrade biasa aja, tapi pas inget, dia itu bisa nembus standar terbaik, rasanya keren aja. Apalagi HP-HP non flagship sekarang, ya sekarang lagi ancur lebur sih. HP yang baru berasa nggak jelas upgrade-nya. Lebih baru belum tentu lebih bagus, jadi ya ini kayak angin seger lah. Kalau saya ditanya apakah saya rekomen buat upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra, saya bilang sih nggak usah ya, kecuali anda memang hobi gadget dan punya banyak budget. Kalau HP anda udah lumayan ngambekan, terus... atau anda memang hobi HP, tajir, ya itu selalu bebas dari aturan, yah ini salah satu HP terbaik yang bisa anda beli di pasaran sih. Bakal jadi pilihan pertama saya buat direkomenin. Demikian, review gadgetin buat Samsung Galaxy S23 Ultra. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Hobi gadget dan banyak budget. Impian semua orang ya. Satuasa Cửu.